Intro Botox telah menjadi pilihan paling populer aktris Bollywood saat ini untuk tampil cantik seperti boneka. Dari yang muda seperti Jan Fikapur hingga yang tua Reka, Botox telah dijadikan salah satu kebutuhan untuk aktris Bollywood saat ini. Bahkan Saif juga melakukan Botox untuk membuat dirinya tampil lebih mudah di hadapan Depika di Love Ajokal. Botox sendiri adalah salah satu tindakan yang aman dan legal untuk dilakukan. Biasanya dalam dunia kosmetik, suntik Botox dilakukan untuk mengurangi garis halus di area mata dan alis, dagu, dahi, hingga sudut-sudut bibir. Food and Drug Administration, sebuah organisasi yang setara dengan BPOM, juga telah menyetujui penggunaan Botox untuk menangani gangguan kandung kemi, mata kedutan, hingga migren. Nah, sepertinya aktris Bollywood ada yang melakukan Botox berlebihan nih guys, sampai-sampai wajah mereka ada yang berubah seperti baru bangun tidur, juga seperti penyihir yang jahat. Inilah daftar aktrisnya. Eshwarya Rai sangat jelas telah melakukan Botox yang berlebihan beberapa tahun belakangan ini. Entahlah kapan pertama kali Eshwarya mulai menggunakan suntik Botox kepada wajahnya, tapi terakhir kali kita melihat Eshwarya dengan wajah aslinya itu di tahun 2019. Meskipun hingga tahun 2019 ada beberapa operasi plastik lainnya kata orang-orang ya, nah puncaknya di tahun 2022 Eshwarya mulai nampak lain dengan wajahnya. Wajahnya mulai tembem tidak normal, Botox tidak membuatnya lebih cantik tapi malah terlihat menua. Eshwarya mungkin terus melakukan Botox karena ia sibuk dengan penampilan dunianya. Seperti kan setiap tahunnya hingga Paris Fashion Week. Sayangnya di setiap penampilan Eshwarya tersebut kemana-mana dihujat netizen. Di Paris Fashion Week misalnya, terlihat wajah tidak segar Eshwarya seperti baru saja bangun tidur. Dijuluki sebagai ratu Botox, sepertinya Katrina layak mempopulerkan kecantikan melalui Botox. Alasan pertama mungkin Katrina melakukan Botox, ia ingin tampil lebih mudah tiap tahunnya karena sangat laris di dunia film. Apalagi Katrina lama sekali melajang hingga menemukan pendampingnya Vicky Kosyal. Sejak tahun 2017, Katrina mulai tercium melakukan suntik Botox. Wajah membengkak dan diprotes netizen telah mengubah wajah cantiknya, tapi Katrina mengklarifikasi kalau wajah membengkaknya karena gigi bungsunya kena infeksi. Ya benar atau tidaknya guys, wajah tidak bisa membohongi netizen semakin kesini. Memang tahun-tahun pertama 2018-2019 Katrina makin cantik, tapi di tahun 2022 kemarin, sudah lah wajah Katrina terlihat seperti nenek penyihir kata beberapa netizen. Wajahnya benar hampir tidak bisa dikenali karena Botox, juga bibir yang over filler kayaknya ya guys. Sushmita Sen tergolong baru di dunia per Botoxan nih guys. Baru sejak 2021 kemarin wajahnya terlihat berbeda karena Botox. Apakah ini dilakukan Sushmita demi terlihat sumuran dengan brondongnya? Sudahlah lagian brondong itu sudah putus ya teman-teman. Sushmita tidak hanya mencolok melakukan Botox di wajahnya. Bibirnya juga ia telah banyak merubahnya hingga terlihat mancung lho. Orang sering membandingkan bibirnya saat ini dengan Kylie Jenner. Tapi Sushmita ini lebih handal daripada Eshwarya atau Katrina dalam hal makeup. Wajah Botoxnya hanya terlihat aneh kalau Sushmita tidak mengaplikasikan makeup ke wajahnya. Tapi kalau ia melakukan makeup, tembem-tembem Botox itu tertutupi dengan sangat baik. Ya meskipun wajahnya lebih cantik yang dulu ya. Ini kurang lebih ke wajah polos versus dewasa sih guys. Jadi guys, perubahan drastis wajah Preti Sinta dari yang bubbly ke Aga Tirusan itu sejak 2011. Saat itu Tushar Kapur menjawab pertanyaan kepada Karan, kalau aktris yang identik dengan Botox itu adalah Preti Sinta. Preti kesal dan menelpon Karan Johar karena tuduhan tersebut. Tapi netizen malah membenarkan Tushar Kapur, katanya Preti sengaja membuat kontroversi, kemudian menyangkalnya untuk ketenarannya. Hingga tahun 2011 Preti Sinta terlihat jelas dengan wajah barunya. Ada perubahan besar di hidung, alis hingga struktur wajahnya. Terhusus di wajahnya, struktur wajah Preti Sinta semakin oval, namun tetap pabli dengan bantuan implan pipi atau Botox. Sebenarnya Botox tidak akan mempengaruhi wajah Preti yang memang aslinya cabi ya guys, tapi area bibirnya yang berubah membuat kecantikan aslinya berkurang. Lama sekali kita melihat penampilan Gaurikan dengan wajah kurus dan seperti tak terurus. Mungkin beberapa tahun belakangan ini Gauri berteman dengan orang yang tepat ya, soalnya perubahan Gauri terlihat semakin baik dari segi kostum hingga wajahnya. Hampir saja Gauri menua dengan wajah yang seperti kurang gizi ya teman-teman. Saat ini wajahnya lebih montok, fresh dan walaupun terlihat beda, Gauri memang lebih cantik kan? Jadi mungkin kegunaan Botox itu rata-rata untuk memontokkan pipi ya? Makanya kalau sebelumnya pipi seorang itu sudah cabi, Botox akan membuat mereka terlihat kelebihan pipi. Beda dengan Gauri ini, wajah montoknya membuat kita mulai merasa ya pantas menemani syarukan di depan media kapan saja. Iya kan guys? Kalau yang dulu itu kurang lebih cukup kontraskan sebagai istri bintang utama Bollywood? Satu lagi yang berubah cantik karena Botox, dia adalah Reka yang cantiknya tak lekang oleh waktu. Reka melakukan Botox dengan sempurna untuk menghilangkan garis-garis halus dan kerutan. Wajah Reka yang kurang lemak di pipinya sering bertambahnya usia, diuntungkan dengan Botox yang bisa memontokkan wajah. Nah terlihat cantik, tapi ada yang sangat berlebihan nih teman-teman. Wajah Reka yang sangat putih terlalu mengerikan gak sih guys? Bahkan kalau wajahnya tidak dilapisi makeup, wajah putihnya terlalu mencolok dan tidak alami. Namun tidak selamanya Botox bisa menyelamatkan wajah muda seseorang ya. Reka yang saat ini berusia 68 tahun, Botox yang berlebihan akan menggelembung-gelembung di bagian yang telah diimplant. Seperti tampilannya di pesta Ambani Family ini, Reka sudah terlalu over dengan segala prosedur kecantikannya. Terakhir kita punya Fanny Kapur, usianya lebih muda dari Shraddha Kapur 2 tahun, tapi Fanny terlihat jauh lebih tua. Fanny tidak cocok dengan pipi montok karena wajahnya memang yang cukup panjang. Montok di area pipi merusak tampilan Fanny Kapur terlihat sangat tua. Apalagi Fanny menambahkan operasi di bagian bibirnya. Bibir yang nanggung dioperasi oleh Fanny, membuatnya lebih terlihat tua dari usianya. Mungkin akan lebih baik kalau bibirnya diubah sekalian menjadi besar seperti Anwishka atau Shruti Hasan ya guys. Soal wajah memang wajah atletis Fanny Kapur ini tanpa Botox agak sedikit kurang cantik. Mungkin menambah berat badan, itu akan membuat pipinya terbentuk menjadi cabi, dan mungkin akan membuat Fanny lebih muda dan fresh daripada yang sebelumnya. Nah itulah guys, aktris Bollywood yang kelebihan Botox. Seperti biasa, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik kan? Apalagi kalau dibarengi dengan merubah komponen wajah dari A ke B dan sebagainya. Tapi itu sih tuntutan seorang aktris untuk tampil cantik kan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!